Seorang balita diduga ditelantarkan orang tuanya, ditemukan di Semak Blukar, di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Selain mendapatkan perawatan fisik karena stunting dan banyak luka memar, bayi tersebut juga menjalani terapi keciwaan untuk menyembuhkan trauma yang dialaminya. Balita berusia sekitar 3 tahun ditemukan di Semak Blukar, Jalan Soekarno, lingkar luar kota Sampit, Kalimantan Tengah. Balita tersebut kemudian dirawat di RSUD Dr. Murjani Sampit, dampingi tim dari Kementerian Sosial Regional 4 Kalimantan. Saat ditemukan, balita tersebut didiagnosa geseburuk atau stunting dengan banyak luka memar di tubuhnya. Kondisi balita berangsur membaik. Berat badan saat ditemukan yang hanya 7,2 kg, kini naik menjadi 8,4 kg. Selain perawatan medis pada fisik, balita tersebut juga menjalani terapi keciwaan oleh psikolog anak. Masih pengobatan ini ya, karena anaknya ternyata kurang gizi, kekurangan gizi ya, berat badannya 7,2 kg, dan sekarang mungkin alhamdulillah naik 8,4 kg. Kemudian, tapi masalah trauma psikologisnya juga kita bantu ya, untuk nanti diterapi oleh psikolog ya, sampai anak-anaknya betul-betul mudah-mudahan membaik kelas secara psikis ya. Balita tersebut mengalami trauma berat akibat dibuang atau diterlantarkan di semak belukar jauh dari keramaian. Korban yang semula takut bertemu dengan orang baru, sudah mulai bisa berinteraksi dan bermain dengan orang lain. Setelah perawatan medis serta terapi keciwaan selesai, balita tersebut akan dititipkan di Lembaga Kejahteraan Sosial LKS Kota Sampit. Belum diketahui orang tua atau pelaku penelantaran balita tersebut. Dari Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah, Norman Syar melaporkan.